Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meraih acara ini, mari kita panjakan kuji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w yang telah mengajarkan kita ilmu tawhid dan menjadi pegangan untuk kehidupan umatnya. Semoga kita mendapatkan syafatnya di hari pengisapan nanti. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Yang kami hormati, Direksi PT Dewisri Piratisipa Persada, yang mana pada kesempatan kali ini diwambil oleh Ibu Haja Reda Munaidah S.A.M.H. sebagai Direktur Keuangan PT DSBSP, Direktur Rumah Satir Dewi Dr. Inas Tusanti S.P.A.M.H. Jajaran Kepala Bagian Kepala Bidang, Bapak Ustadz Yajan Soliana LCMP, dan hadirin semua yang dirahmati Allah. Semoga dengan pengajian ini, siang hari ini tanggal 21 April 2020, bertepatan dengan 27 sahabat 1441. Dalam acara Atang Al-Quran dan Doa Bersama dalam rangka memperingati nilai rumah sakit Dewisri ke-23 dengan tema bersimpu memohon bebas dari pandemi pocket 19. Semoga menjadi amal baik dan menambah ilmu agama kita. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca Rasmalah. Adapun, susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama pembukaan yang sudah saya bawakan, yang kedua yaitu sambutan dari Direktur Rumah Sakit Dewisri, Dr. Inas Tusanti, yang selanjutnya Tauziah dari Bapak Ustaz Hadjayan Suriyana LCMP, dan yang acara intinya yaitu pembaca wakuran bersama-sama, dan yang terakhirnya doa bersama diberi oleh Ustaz Hadjayan Suriyana dan penutup. Baiklah, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Rumah Sakit Dewisri, kepada Dr. Inas Tusanti, waktu dan depan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Direksi dan Komisaris PT Dewisri, Direksi Komposada, yang sebagian mungkin sedang menimak di rumah masing-masing. yang kami hormati, yang kami hormati, Bapak-Ibu yang hadir di lantai 4 gedung C, rumah sakit beristri, Bapak Ustaz Hadjayan, dan terima kasih atas kehadirannya untuk memberi ulahan kami untuk memberikan kausiah pada hari ini. Kemudian seluruh karyawan-karyawan di rumah sakit beristri yang juga sedang menimak di tempatnya masing-masing, baik yang sedang berdina, sempur yang sedang di rumah. Semoga kita semua selalu dirimani oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjarkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena kita masih diberikan banyak rahmat, sehat, keselamatan, dan bisa mengadakan kegiatan ini di lantai. Salam dan salam, semoga tersuruh kepada baginda, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai pada pengikutnya, sampai akhir jalan. Dan semoga kita semua mendapatkan sepatahnya di awal akhir maju. Amin. Pada tanggal 21 April, biasanya kita merayakan hari ulang tahun rumah sakit beristri yang kebetulan dipilih bertepatan dengan hari kakini dan hari lahirnya salah satu pemilik rumah sakit beristri yaitu buk beristri yang pada hari ini biasanya kita akan merayakan dengan suasana perayaan umumnya ulang tahun. Tapi pada hari ini dalam suasana Indonesia, khususnya Karawan, masih menghadapi wabah COVID-19. Kita juga harus masih melaksanakan aturan pemerintah mengenai welcome home, social distancing, physical distancing, menggunakan masker dan keruti mencuci tangan serta menghindari menyentuh wajah apabila tangan kita belum bersih. Kemudian, Alhamdulillah kita masih bisa terhubung melalui internet. Semoga kegiatan ini kita bisa diikuti oleh seluruh karyawan dengan baik. Pada hari ini, kegiatan perayaan milat rumah sakit beristri kita isi dengan mengadakan kegiatan mengajar bersama, hatam Al-Quran bersama. Kita berharap ini menjadi momentum agar bisa dilaksanakan rutin membaca Al-Quran dalam keseharian kita dan apalagi beberapa hari ke depan kita menghadapi bulan suci, memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran tilawah setiap hari, membaca artinya, mempelajari dan mengkaji takdirnya dan meneratkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan ini mendapatkan hidup dari Allah SWT. Semoga rumah sakit beristri dan seluruh pemilik, karyawan, para dokter, para pasien selalu dihormati omor dan dikuatkan menghadapi wabah COVID-19. Dan semoga wabah ini segera berlalu. Semoga virus Corona dihilangkan dari bumi Indonesia dan kita kembali ke kehidupan Allah. Amin. Melihat perkembangan situasi dan kondisi satu bulan terakhir, kita merasa keadaan ekonomi mengalami perlambatan dan semua sektor terpukul terkena dampak korban Corona ini. Hitungan kami, hitungan para pakar ekonomi dan keuangan di dunia maupun di Indonesia semua memprediksi bahwa dalam beberapa bulan terdepan kita akan menghadapi kondisi penuh tantangan baik aktivitas, esplode, maupun polisi lainnya. Pada kesempatan ini kami mengajak seluruh insya rumah sakit dari seri untuk bersiap menghadapinya dan bertak semangat dengan teamwork yang baik dan doa serta ikhtiar maksimal. Semoga kita bisa selamat dan survive. Tentu hasil dari ikhtiar dan doa itu mari kita berserahin kepada Allah. subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini menyebut kedatangan bulan suci Ramadan saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan atau kehilangan baik disengaja maupun tidak disengaja marhaman ya Ramadan bulan suci penuh ampunan. Semoga Allah mengalpuni dosa-dosa kita dan menerima amal saya mengucapkan milat mubarakat rumah sakit Dewisri dan kepada Ibu Geristri barangkong bau bukti untuk juga semoga rumah sakit Dewisri tetap jaya dan terpercaya serta barangkong untuk kita semua amin dan berkata dan berkata dan berkata saya sampaikan atas penertiannya mengucapkan terima kasih wabila ditopiklah hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Diri yang mana telah mengembangkan sambutannya baiklah kita menginjak ke acara ini yaitu acara usia dari Ustaz Haji Ayyan Suriana LCME yang mana akan dilanjutkan ke acara selanjutnya yaitu membaca melakukan bersama-sama kepada Bapak Ustaz waktu dan tempat saya bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati jajaran direksi dan komisaris rumah sakit Dewi Sri yang saya hormati seluruh karyawan rumah sakit Dewi Sri yang berbahagia Alhamdulillah Alhamdulillah Amdan Gafiran Kama Amat Ash'adu an la ilahilallah wahdahu la sharika wa ash'adu anna muhammadan abduh wa rasul walau Allah wa ta'ala di Al-Quran 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 wa rasul wa rasul sallallahu alhamdulillah 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 pertama-tama kita menjadikan segala puja dan puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di tengah wabah yang bagi sebagian orang mungkin mengerikan menakutkan dan juga mengkhawatirkan kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kesehatan nikmat hidup hingga kita masih bisa beraktifitas di tengah keterbatasan karena wabah ini soal dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada panutan kita dan kita Habibina wa syafiina wa wa'ala dan Muhammad sallallahu wa sallam serta para sahabat tabi'in tabi'u tabi'in dan juga semua mengikutnya sampai hari kiamat nanti adik-adik Allah yang pertama saya ingin mengucapkan warakallah kepada rumah sakit dan istri yang sudah berusia 23 tahun tentu ini bukan waktu yang sebentar buat para pengelola dan lain sebagainya untuk berjual dari awal sampai hari ini nah kalau kita kompresikan ke umur manusia usia 23 itu masih sangat mudah Pak ya usia yang dari sinilah kehidupan manusia ini biasanya berada dapetik puberitas ya antara memasuki usia dewasa dan juga usia remaja adik-adik kita terus berdoa kepada Allah mudah-mudahan di usia yang 23 ini rumah sakit ini tetap diberikan oleh Allah berapa kejayaan keberkahan kemudian kemudahan buat semua yang berada di lingkungan rumah sakit ini karena janji Nabi Sallallahu Assalam Allah senantiasa akan menolong para hambanya selagi hamba-hamba tersebut menolong hamba yang lain mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan semua usia kita di rumah sakit ini karena kita pekerjaan kita tidak lain dan tidak bukan senantiasa menolong orang lain kemudian yang kedua hadir bahwa wawah COVID-19 ini kita yang ini dan kita sadar sebetulnya ini merupakan takdir dari Allah yang harus dijalani oleh semua orang di dunia mau tidak mau ya saya kemarin ditelepon oleh teman lama yang pernah tinggal di New York sekitar 11 tahun atau 15 tahun di New York pulang di Indonesia cerita di saya melakukan di Alamak bahwa ini bukan hanya orang Indonesia semua manusia di dunia harus menerima takdir jadi siap tidak siap mau tidak mau dia harus menerima kondisi dia bilang kepada saya tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin semua harus mengalami situasi nah ada yang yang perlu kita yakini juga bahwa orang yang beriman itu salah satunya apa meyakini takdir jadi kalau kata para ulama takdir itu adalah kita meyakini bahwa semua yang terjadi di alam ini atas ketahuan kehendak kemudian juga tertulis di dalam laudan maklus nah ini rukun dalam rukun iman yang kita yakin nah ada yang berjauh para ulama mengatakan bahwa takdir ini memang ada yang sifatnya dijubahi dan ikhiyari ada yang tentang ketatakan Allah kita tidak bisa tolak kita harus terima seperti yang terjadi di akhir bahwa Allah ini merupakan takdir yang harus kita terima tetapi harimah Allah kata para ulama juga ada takdir yang namanya ikhiyari nah ikhiyari inilah usaha kita usaha manusia untuk terus berusaha melawan kemudian menjaga dirinya sebagaimana dicontokan oleh para sahabat zaman dahulu ini ikhiyar ikhiyar kita bagaimana berusaha untuk terus menjaga diri dari terjemah oleh wabahi baik baik itu menjaga diri kebersihan diri keluarga hikuman dan lain sebagainya sosial distancing psikal distancing dan lain sebagainya sebagaimana diperintahkan oleh para ahli medis yang sudah memahami tentang masalah ini dan juga ikhtiar-ikhtiar yang lain yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya dalam sejarahnya umat islam ini sering sekali mengalami wabah di tahun 17 hijriah ketika Umar bin Khattab menjadi halifat itu pernah menjadi wabah wabah ini terjadi di daerah Palestina atau Bursyam di mana dahulu nah wabah ini mematikan banyak orang dulu penyakitnya yang berkembang adalah reprah dulu mungkin bukan sebut reprah tapi hanya wabah yang kuipu dasyat mematikan ribuan orang adiknya di mati Allah Umar bin Khattab ini pernah dipisahkan akan mengunjungi tempat tersebut ini tempat yang mengerjanya wabah ini namanya Amwas makanya parahulam sejarah mengatakan wabah ini dengan wabah Amwas nah dalam perjalanan ini dari Madinah menuju Syam ini Umar bin Khattab dan para sahabat rombongan umat Islam yang lain itu mendengar pada tengah jalan bahwa terjadi wabah yang mematikan ini sudah tengah jalan tinggal setengah jalan sampai ke tempat tersebut bagaimana sikap Baruqat berada Allah Khalifah yang diriwayatkan setan saja takut kepada beliau beliau kemudian bermusorah dengan para sahabat dan memutuskan kembali ke Madinah tidak jari memenungi kepada sebut nah kita lihat bagaimana Umar bin Khattab memilih kembali makanya ada sahabat yang bertanya kepada Baruqatab wahai Umar bukankah wabah yang takdir kenapa kita harus dari takdir yang sudah Allah tetapkan bagaimana kita kita lari dari ketaknil yang lain artinya kita kalau kita mau tenang saja tidak peduli juga itu pilihan tapi kita lihat bagaimana seorang Khalifah yang setan saya takut apakah takut dengan wabah bukan takut takut jadi pelajaran buat orang lain bahwa kesehatan itu selamat itu harus kita pilih baik kalian yang selanjutnya Islam memberikan kita solusi jalan memang kalian yang sifat manusia itu bagaimana disebutkan dalam Al-Ma'arif kata Allah manusia itu diciptakan dalam kondisi jiwa yang sangat kompleks kata Al-Hala dalam bahasa Arab ketakutan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran ini jiwa kita seperti itu apalagi sekarang ini betul ya kita khawatir kita takut takut dengan keadaan yang akan datang belum lagi wabah dan lain sebagainya kondisi ekonomi dan lain sebagainya ini menakutkan kita sempurna nah ini jiwa manusia begitu manusia makanya ini Allah yang mengatakan karena kompleks ada khawatir ada ketakutan tapi satu sisi juga ketika ditimpa kebaikan ataupun diberikan karunia yang banyak dia juga kikir makanya Allah gambarkan Rasulat Al-Ma'arif ina insana kuliko halua semuanya manusia itu ciptakan bersikap perlu kesah takut khawatir dan segala macamnya kalau kalau ditimpa keburukan dia akan besar tapi kalau diberikan karunia yang banyak dia akan bersikap kikir dan juga boleh nah Islam datang menikah solusi Pak solusinya apa bahwa orang-orang yang tidak akan mengalami kepanikan orang yang tidak akan mengalami belisan dengan apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu mereka orang-orang yang senantiasa terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah makanya kecuali mereka orang-orang yang senantiasa solat al-lazim nahum al-lazolatihim da'imud orang-orang yang senantiasa terus-menerus melaksanakan solatnya jadi sangat terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemohon pertolongan perlindungan diberikan keselamatan dan lain sendiri ini sifat seorang dan kemudian hari di mati Allah karena Nabi s.a.w. si orang yang beriman itu kalau ditimpa keburukan dia akan bersabar sambar ini hari di mati Allah bukan berarti kita diam orang yang bersabar yang baik dia berusaha sepuat tenaga mengikuti anjuran keberikan anjuran orang-orang yang dan yang berkompeten baik tenaga medis maupun orang-orang yang paham dengan masalah kuabah dan lain sebagainya termasuk juga fatwa saya sampai hari ini itu sudah tidak jumatan berapa sampai sebulan baik kemudian hari mati Allah juga tidak seorang di masjid karena saya berusaha mengikuti apa yang diperintahkan oleh mu'i besar baik hari mati Allah dan kalau ditimpa kebagikan ataupun nikmat yang besar dia akan bersyukur ini jireh orang-orang yang berima dan kata Nabi S.A.W dan semua sifat itu tidak ada kecuali di dalam orang-orang yang berima baik hari mati Allah itu saja mungkin yang bisa kita bahas dan saya sampaikan pada siang hari ini selanjutnya kita akan membaca Al-Quran yang di ruangan ini kita sama-sama membaca surat yasih dan yang teman-teman dari teman-teman yang berada di ruangan kerjanya ataupun di rumahnya membaca surat yang ataupun Al-Quran yang sudah dibagikan di kelompoknya masing-masing mudah-mudahan di hari ini kita bisa menghatamkan Al-Quran semuanya baik hari mati Allah kita mulai dari membaca surat yasih sama-sama membaca surat yasih yang berada di ruangannya من berada than berada dem qualcosa cases itu yang itu dari al- Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 untuk acara terakhir yaitu penutupan sebelum penutupan, izinkan saya sebagai MC mengucapkan maju terus rumah sakit di WSB dan training juga adalah kepada salah satu pemilik rumah sakit yaitu Ibu D. I. Sasa semoga diberi keberkahan akhirnya saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum